Ada jutaan batang rokok yang dimusnahkan oleh Bia Cukai Jambi ini karena tidak mempunyai pita cukai. Bukan cuma rokok, barang yang tidak ada Bia Cukai lainnya juga dimusnahkan. Mantap, itu untuk bapak-bapak. Ini dia pantauan Bang Jack. Pemusnahan barang ilegal ini dilakukan di kantor Bia Cukai Jambi. Ada pun barang yang dimusnahkan ialah 2 juta lebih batang rokok ilegal, 27 liter minuman mengandung etil alkohol, 4 buah sex toys, dan 145 pakaian bekas dengan estimasi nilai barang sebesar 1,32 miliar rupiah. Barang ilegal tersebut dimusnahkan dengan cara dipotong menggunakan alat pemotong untuk rokok ilegal dan dibakar di tempat. Hari ini total adalah 2.697.908 batang rokok ilegal, terus ada miras juga 27,6 liter, ada sex toys, 4 piece, dan ada drum plastik dan pakaian besar, pakaian bekas 145 piece dan 18 piece. Ini potensi kerugian negara sekitar 1,6 miliar. Dari nilai barang? Dari nilai barang sebesar adalah 1,321 miliar.